selamat datang di channel devan ofisial yang memberikan berita terbaru, terpopuler, dan narasi terpercaya di sinetron love story sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya luangkan waktu anda like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini selamat menonton akui dirinya lebih bucin dibanding Yasmin Naper, perkataan Gheorghino Abraham di luar dugaan Gheorghino Abraham mengaku kalau dirinya paling bucin ke Yasmin Naper pengakuan tersebut diungkap Gheorghino Abraham saat diwawancarai oleh Cek Nri Cek TV pada tanggal 15 Juli tahun 2021 dalam video tersebut Yasmin Naper dan Gheorghino Abraham ditanya tentang siapa yang paling bucin diantara keduanya dengan gamblang, Gheorghino Abraham mengatakan kalau dirinya yang lebih bucin daripada Yasmin Naper kalau dibilang lebih bucin siapa, mungkin aku bakal bilang aku kali ya, ucap Gheorghino Abraham sebelum itu, Gheorghino Abraham mengatakan kalau tidak ada yang bucin diantara mereka namun, menurut Gheorghino Abraham sendiri Yasmin Naper adalah sosok yang cuek sehingga membuat tantangan tersendiri untuk Gheorghino Abraham melihat dari sikap dia yang cuek dalam hubungan so kalau dibilang siapa yang paling bucin mungkin aku, aku Gheorghino Abraham Yasmin Naper dan Gheorghino Abraham memang sering memperlihatkan kedekatannya ke publik sikap mereka berdua ini membuat banyak netizen yang baper dan mendukung keduanya untuk berjodoh gak ngangka, Gheorghino Abraham mengaku hal ini yang membuat dirinya kepincut Yasmin Naper, suci dan murni Yasmin Naper menjadi lawan main Gheorghino Abraham di sinetron Love Story The Series meskipun mengaku baru pertama bertemu saat syuting sinetron tersebut Yasmin Naper dan Gheorghino Abraham tampak sangat dekat satu sama lain keduanya bahkan tidak canggung untuk melontarkan pujian dan gombalan untuk lawan main mereka contohnya saat dipanggung SCTV Award pada Jumat 26 November 2021 lalu Gheorghino Abraham secara langsung memberikan sebuah bunga berwarna putih yang langsung disambut oleh Yasmin Naper bunga putih tersebut menurut Gheorghino Abraham merupakan lambang dari diri Yasmin Naper yang suci, bersih, dan baik hati Gheorghino Abraham juga mengungkap kalau bunga itu merupakan kesan pertamanya pada Yasmin Naper Gheorghino Abraham juga mengungkap kalau bunga itu merupakan kesan pertamanya pada Yasmin Naper Kenapa warna putih? Soalnya kamu tuh pure banget seperti tidak ada dosa sama sekali ucap Gheorghino Abraham Dalam panggung tersebut keduanya menyanyikan lagu yang menggambarkan hubungan mereka di sinetron Love Story The Series Terima kasih telah menonton!